...melarikan diri ke arah perkebunan singkong. Dari salah satu tersangka yang tertangkap, polisi menemukan barang bukti narkoba. Ada informasi dari warga masyarakat bahwasannya ada bandar atau pemakai narkoba di daerah Wai Kuna. Setelah kita langsung cek-cek-cek HP, lakukan penggerbakan, ternyata benar. Dan yang diduga, atas sama IP, di dalam bopet itu diduga ada sabu dan bong di dalam rumahnya. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, petugas sempat dihalang-halangi oleh istri tersangka. Polisi pun menemukan satu buah alat hisap sabu dan sebilah senjata tajam jenis badik sebagai barang bukti. Dari Lampung, Ujian Syah, TV One, mengabarkan.